Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Verifikasi administrasi partai politik akan berakhir pada 22 Juni 2023 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muku-Muku melakukan verifikasi 15 partai politik beserta pemilu 2024 bertujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen PARPOL. Komisi Pemilihan Umum KPU sebagai penyelenggara pemilu telah menutup pendaftaran bagi partai politik. Sebagai peserta pemilu tahun 2024 mendatang di Kabupaten Muku-Muku dari 18 partai politik peserta pemilu, hanya 15 partai politik yang mendaftarkan calon legislatif. Tiga partai politik yang tidak ikut mendaftar yaitu Partai Umat, Partai PKN, dan Partai Garuda. Ketua KPU Kabupaten Muku-Muku, Irsyad, menyampaikan saat ini pihaknya melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik di tingkat daerah yang telah dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2024 KPU RI. Di samping itu berdasarkan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPRD dan DPD RI itu. Verifikasi juga dilakukan terhadap dokumen-dokumen antara lain berita-berita negara yang menyatakan PARPOL terdaftar sebagai badan hukum. Saat ini kita masih melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat bakal calon legislatif untuk DPRD-Optim Muku-Muku. Saat ini secara administratif di aplikasi sudah kita tentaskan, tinggal kita mengkonfirmasi di instansi-instansi yang berwenang, yang mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang diperlukan oleh caleg, bakal caleg, seperti di pengadilan negeri, kemudian di Diknas, ini kita ingin konfirmasi, adu data dengan instansi-instansi tersebut. Lanjut disampaikannya, tahap verifikasi administrasi ini kurang lebih dua minggu lagi. Pihaknya telah menargetkan sebelum tanggal 22 Juni 2023. Semua PARPOL yang ikut pemilu 2024 sudah dilakukan verifikasi. Dari kontributor Muku-Muku, Tim Liputan, TVRI Bengkulu melaporkan.